Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami menemani Anda Dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Serangkaian berita aktual Tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi Aktivitas di kampus Universitas Siakuala Banda Aceh Masih sepi Pasca 60 mahasiswa terkonfirmasi positif COVID-19 Para ibu hamil di pedalaman Kabupaten Biren Akhirnya mendapatkan pelayanan gratis Pemeriksaan kesehatan dan USG Melalui fasilitas ambulan Prajurit pangkalan TNI Angkatan Laut Loksemawe mengubah lahan tidur Menjadi kebun melon golden yang bernilai ekonomis Pasca 60 mahasiswa terkonfirmasi positif COVID-19 Kegiatan perkuliahan secara tatap muka Di Universitas Siakuala Banda Aceh dihentikan Suasana kampus PTN ini pun tampak sepi Sejak Kamis pekan lalu Di gedung fakultas hukum Tidak ada aktivitas kampus Kecuali beberapa mahasiswa yang mengurus Administrasi Sementara halaman gedung fakultas sepi Kondisi serupa juga terjadi Di gedung fakultas ilmu sosial dan politik Di halaman gedung fakultas ini Hanya ada petugas kebersihan Dan beberapa mahasiswa yang melintas Tidak jauh berbeda di gedung rektorat kampus Universitas Siakuala Suasana sepi masih berlangsung Sejak perkuliahan secara luring dihentikan Pada Rabu pekan lalu Hingga tanggal 20 Februari 2022 mendatang Wakil rektor Universitas Siakuala Marwan mengatakan Rektorat menghentikan perkuliahan secara luring Setelah 60 dari 100 mahasiswa Terkonfirmasi positif COVID-19 Mereka umumnya tinggal di asrama Di Darussalam Pusat kampus Universitas Siakuala Kita mulai melacak itu pada hari minggu Setelah ada satu orang lapor ya Mahasiswa asrama itu yang positif Kemudian kita tracing mulai hari Senin Selasa, Rabu, Kamis juga Terakhir ya Ini terdapat peningkatan kasus ya Pada hari pertama itu kita tracing dari 102 60 positif Kemudian tracing dari berikutnya Dari 67 kami periksa Itu ada 9 ya yang positif Kemudian terakhir kita dari 17 itu ada 5 yang positif Para mahasiswa yang terpapar COVID-19 Sedang menjalani isolasi mandiri Di blok asrama mahasiswa Secara terpisah Mereka umumnya merupakan pasien tanpa gejala Sementara beberapa diantaranya Sempat dirawat di rumah sakit Sejauh ini Rektorat hanya mengizinkan Pertemuan Tetap Muka Untuk kegiatan praktikum Dan penelitian di laboratorium Namun kegiatan tersebut Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat Tim Satgas Penanganan COVID-19 Masih terus melacak mahasiswa lain Yang tidak tertutup kemungkinan Terjadi kontak erat dengan para mahasiswa Yang terkonfirmasi positif COVID-19 Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Mengikuti ujian semester Dengan praktik langsung Para mahasiswa sekolah tinggi keguruan Dan ilmu pendidikan STKIP Bina Bangsa Melaboh ini Diuji mempraktikan tari Dan akting terbaiknya di depan publik Puluhan mahasiswa kelas pendidikan Seni, tari, dan drama Harus bisa menari dan berakting Layaknya sosok tokoh dalam perfilman Penampilan terbaik mereka akan dinilai Hingga dinyatakan lulus Di depan dosen pengampu Atau dosen pembimbing Para mahasiswa harus memadukan Teori dan praktik Salah satunya melalui penampilan Di depan publik Sejumlah tarian ditampilkan oleh peserta ujian Di antaranya Tari Likok Pulau Aceh Tari Mesekat Tari Ranup Lampuan Dan Tari Lawut Sementara untuk penampilan drama Mereka mengangkat cerita rakyat Sama tiga tentang Sida Lupa Penampilan para mahasiswa ini Membuat para penonton Dan dosen pengampu terhibur Di mata kuliah ini kan Anak-anak sudah belajar teori Di satu semester Jadi di akhirnya itu Kita ada guru sekolah dasar ini Kita diunding Untuk mencetak menjadi guru sekolah dasar nantinya Sehingga mereka harus bisa Terus mengenal Budaya daerah setempat Tari tradisi Dan juga pengembangan drama Yang ada di lokal Nana mengharapkan Ujian semester melalui pentas seni Akan mendekatkan mahasiswa dan masyarakat Untuk lebih mengenal budaya dan cerita rakyat Aidil Firman Syah Melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Pelayanan pemeriksaan ibu hamil saat ini semakin mudah Para ibu hamil tidak mesti mendatangi puskesmas Atau rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal Tapi cukup menunggu jadwal kunjungan ambulan ultrasonografi Atau USG ke desa Ambulan ini bukan sedang mengantar pasien Tapi sedang melayani ibu hamil Sejumlah ibu hamil tengah menunggu giliran pelayanan pemeriksaan USG Oleh dokter spesialis kandungan Dokter Purnama Setia Budi mengunjungi desa pedalaman Untuk memeriksa kesehatan ibu hamil yang ada di pedesaan Pemeriksaan bukan hanya dilakukan secara manual Tapi menggunakan peralatan USG yang telah tersedia di dalam ambulan Pelayanan kesehatan dan USG ibu hamil diprioritaskan Ke desa-desa yang jauh dari rumah sakit Atau fasilitas kesehatan lainnya Sehingga dapat membantu masyarakat miskin Nanda Saputri salah satu pasien mengaku sangat terbantu Dengan pelayanan USG gratis Selain mudah dan terjangkau Juga dapat menghemat pengeluaran Alhamdulillah dengan adanya mobil USG ini Kami masyarakat sangat terbantu Dengan ada USG seperti ini Semoga kedepannya juga bisa seperti ini lagi Dan untuk kedepannya lagi Selama ini masyarakat kesulitan melakukan tes USG Ketempat praktek dokter atau bidan desa Lantaran terkendala biaya dan transportasi Nanda berharap layanan seperti ini bisa berlanjut Sehingga para ibu hamil mudah mendapatkan pelayanan kesehatan Demi mencegah stunting Sementara itu dokter Purnama Setia Budi yang mengoperasikan ambulan USG Mengatakan ambulan USG gratis ini telah diluncurkan beberapa pekan lalu Program ini mendapat respon positif dari para ibu hamil Kita melakukan pelayanan USG melalui ambulan USG yang kita sudah siapkan Dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan USG pada ibu-ibu hamil yang ada di setiap desa Yang kita akan lakukan pemeriksaan USG Ini pada hari ini ada ibu-ibu yang ada di belakang kita ini Yang kita sudah lakukan pemeriksaan USG Dokter Purnama berharap kegiatan dapat berlanjut Sehingga bisa membantu masyarakat terutama di daerah terpencil Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Puluhan jurnalis dari berbagai media di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Loksemawe menjajal kemampuan memperebutkan tempat terbaik Perhelatan turnamen badminton PPBC ketiga yang berlangsung di GOR SKB Loksemawe ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi Lelah dengan liputan mendorong pekerja media ini menggelar turnamen bulu tangkis Selain dapat menjalin silaturahmi, turnamen ini diharapkan dapat meningkatkan imun tubuh di masa pandemi COVID-19 Turnamen Persatuan Pewarta Pase Badminton Klub PPBC menghadirkan kelas eksibisi dan kompetisi Eksibisi khusus bagi atlet, sementara kompetisi diikuti para jurnalis Turnamen yang berlangsung selama tiga hari ini diramaikan oleh 40 jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik Mereka turun dalam kelas ganda yang terbagi dalam 20 pasangan putra dan putri Ketua Panitia Hasanuddin mengatakan turnamen PPBC tahun ini Sekaligus untuk membangkitkan minat olahraga badminton di kalangan jurnalis Ini kita mengadakan turnamen Badminton ajang seraturahmi antara wartawan dan atlet Artinya, di dalam turnamen hal ini kita membuka dua sesi Yang pertama sesi untuk wartawan kota Luksemaya dan Aceh Utara Yang kedua sesi pemimpinan atlet Yaitu untuk atlet Luksemaya dan Aceh Utara Artinya, atlet senior harus mengendong atlet junior Turnamen bulu tangkis PPBC memperebutkan hadiah uang tunai dan piala Untuk kategori atlet dan jurnalis, juara satu mendapat hadiah uang tunai 1,5 juta rupiah Juara dua uang tunai 1 juta rupiah Dan juara tiga uang tunai sebesar 800 ribu rupiah Sementara itu, untuk kategori ganda putri, masing-masing uang tunai sebesar 1 juta rupiah Beserta piala Direncanakan turnamen ini dapat berlangsung secara reguler setiap tahun Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Luksemaya Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan tiga berita utama pada pagi hari ini Aktivitas di kampus Universitas Siakuala Banda Aceh masih sepi Pasca 60 mahasiswa terkonfirmasi positif COVID-19 Para ibu hamil di pedalaman Kabupaten Biren akhirnya mendapatkan pelayanan gratis Pemeriksaan kesehatan dan USG melalui fasilitas ambulan Prajurit pangkalan TNI Angkatan Laut Loksemawe mengubah lahan tidur Menjadi kebun melon golden yang bernilai ekonomis Ribuan tenaga kesehatan berstatus kontrak di Kabupaten Aceh Utara terancam dirumahkan Jika tidak menjalani vaksinasi booster atau vaksinasi penguat Ancaman tersebut untuk menjaga agar para tenaga kesehatan tidak terpapar COVID-19 saat bertugas Para tenaga kesehatan kontrak diberi waktu selama 46 hari untuk segera menjalani vaksinasi booster Sedangkan untuk ASN, jika masih membandel, tindakan tegas tentang kedisiplinan pegawai akan diterapkan Tenaga kesehatan yang tidak bisa divaksin dengan alasan kesehatan harus meminta surat keterangan dari dokter Sehingga tidak ada alasan tenaga kesehatan luput dari vaksinasi booster Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, Amir Syarifuddin Menjelaskan aturan tersebut untuk menjaga imunitas para tenaga kesehatan Mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 46 hari mereka tidak mau juga divaksin, akan kita evaluasi terhadap kedisiplinan seorang pegawai Disiplin seorang pegawai 46 hari tanpa keterangan atau alfa dalam setahun itu sudah dianggap harus ada tindakan selanjutnya Sementara itu jumlah tenaga kesehatan yang telah menjalani vaksinasi booster sekitar 72,8 persen Selebihnya diberikan kesempatan kedua hingga 6.404 tenaga kesehatan sudah divaksin booster Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Kelangkaan gas LPG yang sering terjadi mendorong warga Gampung Kumbang Kecamatan Syam Talira Arun Kabupaten Aceh Utara Merakit kompor berbahan bakar oli bekas Terobosan kompor oli bekas yang telah berlangsung selama sebulan ini telah berhasil dijual hingga ke luar daerah Pengalamannya sebagai montir melahirkan ide memanfaatkan oli bekas menjadi bahan bakar Meskipun kompor oli bekas masih belum sempurna, tapi Ismail telah membuktikan rakitannya berhasil dan bisa digunakan untuk memasak Untuk mendapatkan api kompor, Ismail merakit pipa besi kembar Pipa besi tersebut kemudian disambung dan diberi blower atau pompa udara Untuk mengalirkan oli bekas ke tungku yang telah dimiringkan dengan ukuran tertentu Bahan baku berupa pipa besi, tungku, tempat penampungan oli, dan blower atau pompa udara bertenaga listrik Komponen ini dirakit menyerupai tungku gas Pada pangkal kompor diisi oli bekas yang diberi kran agar bisa mengatur aliran oli ke tungku Tak lama kemudian api pun bisa dinyalakan untuk memasak berbagai kebutuhan Ismail menjelaskan pipa besi bagian atas untuk mengalirkan oli Sementara besi bawah berfungsi untuk mengalirkan angin menggunakan blower atau pompa udara Spire digunakan sebagai pengatur besaran bahan bakar yang dikeluarkan ke tungku Untuk merakit kompor oli bekas, Ismail hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari Lamanya waktu tergantung ukuran Untuk satu kompor, dibutuhkan modal antara 500 ribu rupiah hingga 600 ribu rupiah Kompor ini membutuhkan 1 liter oli bekas untuk 1 jam pembakaran Atau tergantung besaran api nyala Namun bentuk kompor gas belum ramping dan menarik Sehingga dibutuhkan tangan terampil lainnya Aparatur Gampung Kumbang akan memasukkan rakitan kompor oli bekas Dalam musrenbang badan usaha milik Gampung atau BUMG Bahkan akan bekerja sama dengan dinas terkait Untuk memasarkan kompor oli bekas tersebut Muhammad melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Lahan tidur yang banyak dijumpai di kawasan Muara 1, kota Loksemawe Kini disulap menjadi lahan melon Tak tanggung-tanggung, melon golden dipilih sebagai komoditas pangan untuk mengisi lahan tidur tersebut Budi daya melon golden ini pun sudah panen perdana dengan hasil yang memuaskan Budi daya melon golden yang ditekuni prajuri TNI Angkatan Laut ini tergolong cepat Mereka hanya belajar dari internet dan buku Lalu sudah dapat mengubah lahan kosong menjadi kebun melon yang mendatangkan keuntungan Melon golden atau melon langkawi berhasil dikembangkan prajuri TNI Angkatan Laut Dengan modal 15 juta rupiah Sementara pendapatan dari panen mencapai puluhan juta rupiah Para prajurit Lana Loksemawe ini mulai memanen melon di desa Blangna Lengmame, Muara 1 Di lahan seluas hampir 3.000 meter persegi Dan terdapat sekitar 5.000 batang melon Masa panen melon relatif cepat, antara 2 hingga 2,5 bulan Budi daya melon sudah bisa dilakukan dengan modal awal 15 juta rupiah Harga melon golden mencapai 15.000 hingga 20.000 rupiah per kilogram Sehingga hasilnya bisa mencapai nilai 75 juta rupiah per sekali panen Dan Lana Loksemawe, kolonel marinir Dian Suriansah memanen langsung melon golden Sebagian hasil panen dijual, sisanya diberikan kepada para prajurit Belajar dari youtube, kemudian juga kita belajar dari teman-teman yang ahli pertanian Kita juga menggunakan memanfaatkan anak-anak binaan lanal Yang ada dari pos ruai, dari pos-pos lain Kita panggil untuk bantu kita menyiapkan lahan Kemudian proses perawatan, kita memanfaatkan anak-anak ini binaan kita Di samping juga anggota kita juga terlibat langsung dalam proses penanaman Dan anak-anak binaan ini juga nanti tentunya akan kita siapkan juga Untuk mengikuti seleksi prajurit dan yang kota Budi daya melon memang terobosan prajurit angkatan laut Loksemawe Melon golden sangat cocok dikembangkan di wilayah kota Loksemawe dan Kabupaten Aceh Utara Karena hasilnya sangat memuaskan Satu batang melon bisa menghasilkan 4 hingga 5 buah melon golden Namun untuk menjaga kualitas Satu batang cukup 2 buah saja Sehingga harus dipangkas Budi daya melon bisa menambah pendapatan para prajurit Keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai pusat latihan putra Aceh Selama 1 hingga 2 bulan Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Loksemawe Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!